Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih diminta berpartisipasi sebagai moderator dan saya sangat senang bisa menjadi moderator untuk kalau dulu panggilannya Mas Nawi tapi kalau sekarang Prof atau Mas Prof Nawi karena sekarang beliau sudah menjadi guru besar di UMEA Nah sebelum kami memulai sesi ini ini perkenankan saya sedikit menghantarkan mengenai Prof Nawi jadi Prof Nawi ini dulunya bekerja sebagai asisten dosen di bagian ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran UGM dan setelah berkiprah cukup lama juga sebetulnya di IKM akhirnya Pak Nawi ini hijrah ke UMEA Nah nanti mohon juga diceritakan bagaimana ceritanya bisa landing di UMEA bagi Bapak Ibu yang mungkin agak bertanya-tanya UMEA itu dimana UMEA itu di Sweden dan kalau dibayangkan satu garis di bawah kutub utara maka itulah ketinggiannya kota UMEA jadi cukup jauh dari Yogyakarta Nah setelah menempuh S3 di UMEA juga kebetulan saya juga alumni di UMEA University kemudian Mas Nawi melanjutkan karir di sana dengan fokus riset di bidang khususnya penyakit kronis faktor risiko penyakit kronis mengembangkan sistem surveillance-nya baik di negara-negara yang sedang berkembang maupun yang middle income termasuk juga di Sweden Prof Nawi ini terlibat dalam berbagai jejaring internasional antara lain terjaring yang bergerak di berbagai negara yang mempunyai studi-studi longitudinal di masyarakat kemudian ada in-depth network ada WHO step study dan WHO stage study jadi banyak sekali keterlibatan beliau dan sampai sekarang juga masih merintis berbagai komunikasi dan kerjasama dengan bagian IKM Faktas Kedokteran UGM dari sisi kinerja publikasinya saya kira luar biasa sudah mempublikasikan 73 paper di Peer Review International Journal jadi kalau ini dibagi menjadi lama Prof Nawi berkarir mungkin katakan dibagi 15 tahun atau 20 tahun ini berarti 1 tahun setidaknya ada 3-4 paper yang dihasilkan nah untuk tidak memperpanjang waktu ini saya persilahkan Prof Dr. Nawi yang MPH PhD Universitas Umeo untuk sharing dengan kita semua bagaimana pengalaman berkarir akademik menjadi seorang profesor di Sweden saya persilahkan Prof Nawi terima kasih Bu Huth mungkin pertama-tama saya utaturkan terima kasih kepada Universitas Gajah Mada atas undangan untuk memberikan presentasi ini pada acara Young Scientist Forum jadi bagaimana dikatakan oleh Bu Huth tadi saya juga bekas dari alumni dari Fakultas Kedokteran UGM dan saya bangga menjadi alumni Fakultas Kedokteran UGM dan senang pada kesempatan ini bisa berbagi sedikit pengalaman yang saya alami selama proses menempuh karir di Fakultas Kedokteran di Universitas Umeo di Sweden ini jadi judul presentasi saya adalah tentang penampak jenjang karir di Sweden to be or not to be jadi saya benar angkat lulusan dari Fakultas Kedokteran UGM angkatan 92 setelah selesai menempuh pendidikan kedokteran saya melanjutkan pendidikan saya ke Universitas Umea dan mengambil program S2 Master of Public Health pada tahun 2000-2001 jadi program S2 untuk satu tahun ini jadi pertama halnya mungkin mohon maaf bahwa dalam presentasi ini saya mempresentasikan sedikit pengalaman pribadi dan ada sedikit profil pribadi tidak untuk maksud lain kecuali untuk men-share bahwa proses yang ada itu terjadi seperti itu seperti apa adanya ini jadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Bu tadi Umea itu memang jauh dari Indonesia jadi kalau garis hitam ini menunjukkan garis butuh polar sekel Umea itu persis beberapa jam perjalanan darat di bawah polar sekel jadi cukup utara pusat kota dari negara Sweden ini ada di Stockholm di bagian selatan dan Umea itu sama seperti dengan Yogyakarta dibandingkan dengan Jakarta jadi perjalanan dari Stockholm menuju Umea ditempu dengan pesawat 50 menit dan yang terjadi di sini adalah pesawat tiba lebih cepat daripada yang dijawarkan jadi 50 menit sering sekali tiba 40 menit perjalanan sudah sampai di Umea jadi kota kecil dengan penduduk sekitar 115 orang 115 ribu orang maaf jadi konsentrasi daerah pusat kota hanya di lingkungan ini sungai Umea membelah pusat kota dengan bagian selatan dan bagian utara jadi kalau menurut saya kotanya cukup kecil cukup menarik untuk dicelajahi dan bagi saya cukup mendukung untuk pengembangan karir mungkin karena tidak terlalu banyak pusat hiburan atau mall misalnya sehingga kalau waktu musim panas jalan di pinggiran sungai cukup menarik dan pada waktu musim dingin mungkin lebih banyak di dalam kantor untuk menulis karena tidak ada tempat untuk pergi jadi karena posisinya ada di daerah kutub contohnya pada hari ini matahari baru akan terbit jam 8.54 dan tenggelam jam 2 siang jadi kita hanya memiliki sinar matahari hanya sekitar 5 jam 7 menit pada hari ini sehingga banyak sekali permasalahan kesehatan terkait dengan kekurangan paparan sinar matahari misalnya kekurangan vitamin D jadi satu masalah kesehatan yang cukup penting untuk diteliti pada penduduk yang tinggal di daerah berdekatan dengan kutub ini gambar ini menunjukkan lokasi dari kampus Umea University jadi cukup terkonsentrasi sebenarnya kampus tersebar di 3 tempat atau di 3 kota yang berbeda kampus terbesar ada di pusat kota di Umea ini kampus kedua ada di Ovik dan kampus ketiga ada di Seleftio yang jarangnya sekitar 1 jam dari kota Umea jadi kalau kita melihat belahan kampus ini sebelah kanan bawah adalah pusat fakultas fakultas kedokteran dan rumah sakit jadi rumah sakit terbesar di belahan utara soalnya dia faculty of nursing jadi fakultas keperawatan sebelah kanan atas ini adalah kompleks untuk basic sciences jadi anatomi, fisiologi, biochemistry, dan juga engineering kemudian sebelah kiri adalah pusat untuk social sciences and humanities jadi cukup terkonsentrasi di satu lokasi sehingga mudah dijangkau dari satu bagian ke bagian lain sehingga memungkinkan dikembangkan banyak kerjasama lintas fakulti jadi kita banyak mengembangkan kerjasama penelitian multidisciplinar nanti beberapa akan coba saya paparkan juga dalam presentasi ini jadi kalau Bapak Ibu melihat di bagian tengah dari gambar ini ada satu titik itulah yang kita sebut pusat dari universitas jadi ini adalah lambang dari Universitas Ulea mungkin Bapak Ibu bertanya ini menunjukkan apa lambang ini gambar ini adalah gambar dari Northern Lights jadi aurora biolaris yang kelihatannya seperti ini sering sekali muncul pada musim dingin seperti ini dan cukup cantik jadi ini Northern Lights atau di atas kampus Umea ya jadi persis di atas kampus library ini daerah library jadi perpustakaan dan pada musim dingin cukup tebal saljunya karena posisinya sangat di utara dan sering sekali pada waktu musim dingin kita menikmati minum kopi duduk di hamparan salju jadi bagi saya cukup menarik pengalaman datang Umea sebagai mahasiswa S2 di Umea ini pertama kali melihat salju di kota ini saya kira saya sangat kagum untuk kota ini jadi Umea University ini tidak terlalu besar 34.000 mahasiswa kami memiliki sekitar 4.300 staff baik staff academic maupun staff non-academic Umea University ini merupakan Umea kampus yang terintegrasi jadi dalam fakultas kedokteran humanities, science dan technology, social science, education dan arts jadi semua mahasiswa ini tersebar dalam beberapa fakultas yang ada di kampus ini terkait dengan bidang penelitian kampus Umea University memiliki 2.100 peneliti atau dosen dan 1.300 mahasiswa S3 dalam berbagai bidang kajian ilmu pada tingkat S2 kampus ini menawarkan 153 program dan 237 diantaranya ada pada tingkat S2 jadi secara keseluruhan kampus ini menawarkan 2.400 jenis kursus dari tingkat S1, S2 dan S3 seperti yang disampaikan oleh rektor dari Umea University Miss Lena Gustafsson Umea University ini merupakan tempat yang sangat bagus untuk inovasi untuk menantang pemikiran-pemikiran baru pemikiran-pemikiran yang tidak biasa yang bisa dikembangkan menjadi ide-ide yang cukup inovatif baik untuk penelitian maupun untuk pendidikan pertanyaan dari Prof. Wu tadi mengapa saya bisa sampai ke Umea saya perlu berterima kasih kepada kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada dengan Department Public Health dan Clinical Medicine di Umea University jadi kerjasama antara Fakultas Kedokteran UGM dengan Umea University bukanlah suatu hal yang baru karena memang sudah dirintis sejak tahun 1994 jadi pada tahun ini, tahun 2015 kita merayakan 22 tahun kebersamaan kita dalam 22 tahun ini tentunya banyak pertemanan yang kita jalin dari pihak peneliti di Sweden dari pihak peneliti di Indonesia tentunya banyak kenangan yang baik dari semua kerjasama ini dan pertukaran baik staff maupun mahasiswa di kedua kampus ini tapi yang lebih penting dari yang tidak kalah penting untuk kerjasama ini adalah dalam kerjasama ini telah dihasilkan 25 mahasiswa S2 yang mengambil S2 kesehatan masyarakat di Umea University jadi mahasiswa Indonesia termasuk saya sendiri datang ke Umea University untuk mengambil program S2 kesehatan masyarakat dengan fokus pada bidang kesehatan masyarakat dan epidemiologi dari tahun 1994 sampai tahun 2015 kita catat ada 25 orang di samping itu juga ada 10 tesis S3 dengan fokus kesehatan masyarakat dan epidemiologi jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di sini gambar atau cover dari 10 tesis tersebut termasuk tesis dari Prof. Adi Utarini baris kedua kolom pertama beliau mengevaluasi tentang user provider interface untuk malaria control di Jeparang, sentral Jawa, Jawa Tengah saya sendiri pada tahun 2006 mempertahankan tesis S3 saya ini dengan fokus faktor risiko penyakit kronis di Indonesia penelitian saya dilakukan di Kabupaten Pururujo yang merupakan cikal bakal kerjasama antara UGM dengan Fakultas Kedukteran di Umea ini sejak tahun 1994 di samping itu kita juga memiliki beberapa tesis lainnya hampir semua rekan-rekan yang merampungkan tesis S3 di sini sekarang masih tetap bekerja di Fakultas Kedukteran UGM ataupun di beberapa universitas lainnya di Indonesia jadi saya kembali ke Umea setelah lulus dari program S2 ini kembali ke Umea pada tahun 2003 mengambil S3 di bidang epidemiologi dan public health dan merampungkan tesis S3 saya dalam 24 tahun pada tahun 2006 karena saya mengambil program S3 ini dalam bentuk program sandwich student jadi yang dimaksud dengan sandwich student ini selama saya mengambil program S3 saya tetap terlibat dan bekerja di institusi asal jadi antara tahun 1998 sampai tahun 2007 saya bekerja sebagai dosen dan peneliti di bagian ilmu kesehatan masyarakat Fakultas Kedukteran UGM selama proses tersebut juga saya mengambil program S3 saya di Umea dengan metode sandwich dalam artian saya datang ke Umea hanya sekitar 2 sampai 3 bulan per tahun untuk bekerja sama dengan supervisor untuk berinteraksi dengan mahasiswa S3 lainnya untuk mengambil kursus-kursus yang diwajibkan dalam proses penelituan program S3 di Fakultas Kedukteran Umea University jadi selama saya merampungkan proses S3 saya saya tetap bekerja di UGM terutama di bagian kesehatan masyarakat disampaikan oleh Prof. Udadi pada tahun 2007 saya memikirkan untuk berpindah karir untuk melanjutkan karir di Umea University terkait dengan struktur karir di Sweden seperti inilah struktur karir yang ada di bidang akademik sampai tahun 2006 jadi jenjang pencapaian tertinggi adalah jenjang profesor yang bisa dicapai bila seseorang akademisi sudah memiliki jenjang senior lectures jenjang senior lectures ini bisa dicapai dengan 2 cara yaitu dari lectures ataupun dari associate senior lectures dari jaruh penelitian jadi jenjang senior lectures ini bisa dicapai dari jenjang akademik pendidikan atau lectures atau dari jenjang penelitian melewati associate senior lectures jadi sistem ini yang ada sampai tahun 2006 dan pada tahun 2007 pemerintah Sweden memberikan tugas kepada satu komite untuk mengevaluasi apakah struktur karir tersebut sudah optimal untuk diterapkan di Sweden dan komite tersebut datang dengan usulan baru untuk jenjang karir akademik di Sweden akan saya sampaikan dalam slide berikutnya jadi waktu saya pindah ke Sweden pada tahun 2009 saya mendapatkan posisi sebagai lecturers jadi seperti yang Bapak Ibu lihat tadi posisi saya pada waktu masuk ke Sweden adalah posisi yang paling bawah posisi berintis berintis karir dari jenjang lecturers jadi dalam kapasitas saya sebagai dosen di kampus ini pada tahun 2007 sampai 2009 seperti juga Bapak Ibu yang ada di UGM kami juga mengenal Tridharma Perguruan Tinggi jadi fokus kerja yang kami lakukan ada pada tiga bidang yaitu pada bidang penelitian yang kedua pada bidang pendidikan yang ketiga pada bidang pengabdian jadi disini agak dimodifikasi sedikit jadi dalam bidang penelitian saya masih melangkutkan kerjasama dengan WHO dengan fokus studi multi-country jadi studi di 8 negara 4 negara di Asia 4 negara di Afrika dengan fokus pada adult health dan aging jadi proses penuaan dan kesehatan pada orang dewasa Fakultas Kedokteran UGM merupakan salah satu institusi yang juga terlibat dalam penelitian ini yang kedua adalah saya diberi tugas untuk mengajar beberapa kursus terutama di bidang epidemiologi sesuai dengan bidang kajian saya dan melakukan atau memberikan supervisi pada beberapa mahasiswa S2 di kampus ini jadi di UMEA International School of Public Health di samping itu dalam bidang pengabdian saya juga mendapatkan tugas untuk menjadi anggota dari beberapa komite pendidikan serta pada tahun 2008 universitas ini merintis untuk pengembangan jurnal open access yang kita sebut dengan Global Health Actions nanti akan saya sampaikan pada beberapa slide terakhir jadi saya mendapatkan tugas sebagai managing editor juga untuk pengembangan jurnal ini di kampus ini jadi seperti yang saya sampaikan tadi struktur baru yang disampaikan oleh komite tadi membuat bidang pendidikan dan bidang penelitian menjadi lebih terintegrasi kalau Bapak Ibu lihat di slide yang sebelumnya dengan struktur yang lama seseorang di Swedia hanya bisa mencapai profesor kalau melalui jenjang akademik jadi untuk jenjang penelitian harus melewati senior lectures dulu tapi dengan struktur yang baru kedua kajian ini menjadi lebih terpadu jadi bila seseorang berkarir sebagai akademisi atau sebagai dosen kesempatan jenjang berikutnya adalah menjadi senior lectures jenjang berikutnya adalah menjadi associate professor dan berikutnya jenjang tertinggi adalah menjadi professor untuk seseorang yang tertarik untuk melakukan penelitian bisa melalui proses pendidikan S3 selama lebih kurang 4 tahun setelah proses pendidikan S3 diberi kesempatan untuk melanjutkan penelitian atau pengembangan ilmu dalam bentuk postdoc selama 2 tahun setelah itu setelah 2 tahun dilakukan evaluasi untuk dipromosikan menjadi associate senior lecturers dengan masa kerja lebih kurang 4 tahun dalam posisi ini akademisi juga bisa melakukan aplikasi menjadi associate professor dan nantinya bisa menjadi professor juga jadi dengan skema yang baru ini professor bisa datang dari akademik maupun dari bidang penelitian jadi pada tahun 2009 saya mendapatkan promosi dari lecturers menjadi senior lecturers seperti skema yang lama tadi memang di UME University ini belum sepenuhnya melakukan skema yang baru jadi masih kombinasi antara skema lama dengan skema baru ini jadi dalam tugas saya sebagai senior lecturers saya tetap melanjutkan penelitian tetap mengembangkan beberapa kerjasama internasional termasuk dengan UGM dan satu hal yang membuat saya kagum dengan penelitian di Sweden di Sweden adalah ketersediaan database yang cukup besar jadi Sweden memiliki data register yang paling bagus di dunia setiap penduduk yang ada di Sweden yang ada di Sweden tercatat dalam data register sebuah jadi data sosial ekonomi misalnya data migrasi data kesakitan dan kematian semua tercatat dalam register penduduk Sweden jadi saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan eksplorasi ini dan ternyata sangat bermanfaat untuk pengembangan bidang keilmuan saya di samping itu saya juga mendapatkan tugas baru untuk mengembangkan kursus-kursus baru jadi dalam posisi senior lecturers ini kita diharapkan mampu mengembangkan kursus-kursus pada tingkatan yang lebih lanjut jadi advanced courses dan juga diberi kesempatan untuk melakukan supervisi mahasiswa S3 terutama sebagai co-supervisor dan pemimpin penamping jadi di samping itu saya juga melanjutkan tugas saya sebagai anggota komite dan menjadi managing editor untuk jurnal global check-in jadi pada tahun 2009 saya berdiskusi dengan mentor saya jadi sangat penting dalam pengembangan karir di Sweden ini memang belum terstruktur secara baik tapi setiap staff yang ada di Uni University ini paling tidak memiliki satu mentor jadi mentor itu adalah profesor senior yang memiliki wawasan yang cukup puas yang bisa membantu membimbing arah karir arah pengembangan karir untuk staff-staff yang muda jadi pada tahun 2009 dengan diskusi dengan mentor saya nanti saya sebutkan nama beliau tahapan karir berikutnya yang ingin kita tuju adalah untuk menjadi associate professor jadi dalam panduan di fakultas kedokteran Uni University untuk menjadi seorang associate professor ada tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi jadi persyaratan dalam bidang saintifik minimal sudah mempublikasi 15 peer review articles termasuk artikel dalam tesis S3 kemudian sudah memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun atau 2 atau 3 tahun setelah lulus dari S3 pengalaman mengajar paling tidak 120 jam dan sudah menempuh 2 kursus wajib yaitu kursus tentang teachers rules dan PhD supervision jadi kami diwajibkan untuk mengambil kursus pedagogik untuk mengembangkan kemampuan kami untuk memberi pengajaran di fakulta jadi ada 2 kursus wajib yang harus diambil yaitu bagaimana menjadi seorang guru yang baik dan peran guru serta bagaimana melakukan pembimbingan mahasiswa S3 yang baik dan di samping syarat-syarat ini kita juga harus melewati ujian mengajar jadi yang dimaksud dengan ujian mengajar komite akan menunjuk 1 dosen senior untuk mengevaluasi performance atau penyampaian pengajaran kita jadi kita dievaluasi dalam waktu 1,5 jam mengajar secara biasa jadi kelas mungkin ada evaluator datang untuk mengevaluasi kinerja kita dalam mengajar jadi semua persyaratan ini harus dipenuhi sebelum seseorang bisa melakukan aplikasi untuk meningkatkan jenjang karir menjadi associate professor jadi mohon maaf ini saya sampaikan beberapa data yang agak pribadi dalam artian hanya menunjukkan bahwa itu perlu dicapai supaya aplikasi kita berhasil jadi pada tahun 2011 saya melakukan aplikasi untuk menjadi associate professor ini pada saat tersebut saya dengan mentor saya melakukan review apakah saya sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi associate professor jadi dan hasil review bahwa pada tahun tersebut saya sudah mempublikasi 30 artikel jadi sudah melewati batas minimal sudah melakukan supervisi yang cukup banyak untuk mahasiswa di UGM selama saya menempuh jenjang karir di UGM jadi salah satu hal yang positif disini adalah bahwa pengalaman dan pekerjaan yang saya lakukan di UGM tetap saya bawa agumnya dan menjadi dasar untuk pengembangan karir selanjutnya jadi untuk itu saya juga berterima kasih kepada UGM yang pernah memberikan kesempatan kepada saya selama saya berkarir di UGM untuk membimbing 18 mahasiswa S2 dan 20 mahasiswa S1 Fakultas Kedokteran UGM termasuk juga dari bagian keperawatan dan kisi di samping itu selama 3-4 tahun saya di Sweden saya memimpin beberapa mahasiswa S2 dan mulai memimpin mahasiswa S3 dan mengambil kursus-kursus pedagogik serta pekerjaan saya untuk menjadi managing editor global section ternyata saya syukuri cukup membantu juga karena dianggap sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat nanti akan saya jelaskan mengapa dianggap sebagai pengabdian masyarakat jadi untuk menapa jenjang karir di UMI University disini saya tuliskan UMI University tapi saya kira bisa berlaku untuk universitas di Sweden secara keseluruhan jadi ada dua cara untuk meningkatkan jenjang karir yang pertama adalah dengan promosi yang kedua itu adalah dengan open positions jadi yang dimaksud dengan promosi universitas nanti akan melakukan evaluasi terhadap staff yang ada apakah sudah waktunya untuk naik pangkat atau naik jenjang jabatan yang saya maksud dengan open position adalah kita membuka mata selebar mungkin apakah ada posisi-posisi yang dibuka jadi misalnya ada posisi untuk profesor dibuka di Universitas UMI kita bisa melakukan aplikasi jadi ada dua jalur untuk meningkatkan jenjang karir untuk promosi yang akan terjadi adalah bahwa kepala department akan melakukan need assessment apakah butuh untuk menambah asosien profesor baru apakah butuh untuk menambah profesor baru di fakultas kedokteran atau di UMI University jadi head of department akan melakukan evaluasi dan memberikan permintaan kepada dekat dan dekat mungkin akan menyetujui atau tidak akan menyetujui jadi bila dekat menyetujui maka orang yang diusulkan akan melakukan aplikasi resmi nah kalau open positions yang terjadi adalah bahwa posisi tersebut akan diumumkan secara resmi ke publik jadi terbuka jadi semua orang yang mempunyai persyaratan bisa mendaftar jadi ini juga persaingan terbuka dengan siapapun yang ada di UMEA siapapun yang ada di Swedia ataupun siapapun yang ada di dunia jadi Bapak Ibu juga punya kesempatan bila ada posisi yang terbuka di UMEA bila sesuai dengan bidang kajian Bapak Ibu dan bila Bapak Ibu ingin mengembangkan karir di Swedia juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga negara Swedia yang ada di sini juga jadi aplikasi penuh kemudian akan diserahkan kepada external reviewer jadi dari tingkat universitas, dari manajemen universitas akan menunjukkan tiga orang reviewer eksternal jadi tidak boleh ada satupun yang ada di internal kampus karena UMEA universitas semuanya harus dari luar UMEA universitas jadi bisa dari Swedia atau bisa dari negara lain contohnya pada waktu saya melakukan aplikasi asosial professor untuk reviewernya saya mendapatkan dua dari negara lain dan satu dari Swedia jadi ini untuk meningkatkan objektivitas penilaian terhadap kemampuan akademik seorang dosen untuk menampak jejak karir kemudian setelah hasil review ada akan dilakukan internal review oleh komite yang disebut ADN jadi ini komite yang memproses semua aplikasi untuk kenaikan pangkat atau jabatan dan bila mendapatkan review yang positif akan diberikan keputusan yang positif akan disampaikan kepada Dekan dan Dekan yang akan membuat keputusan akhir untuk pengangkatan asosial professor ataupun pengangkatan untuk profesor waktunya dua menit lagi jadi kesempatan itu terbuka untuk setiap orang sebagaimana saya sampaikan tadi ada di website ini contoh satu contoh satu contoh aplikasi apa job application ya jadi kesempatan harus melampirkan semua yang ada di tunjukkan dalam daftar ini jadi tiga hal yang dinilai baik untuk profesor maupun associate professor adalah penelitian pendidikan dan misi ketiga jadi untuk penelitian yang dinilai poin-poin berikut tentang publikasi tentang kolaborasi dan dana penelitian tentang supervisi mahasiswa S3 S2 kemudian melakukan proses review untuk pekerjaan orang lain bisa review di jurnal bisa review untuk tesis dan juga harus melampirkan lima lembar research proposal jadi untuk menjadi associate professor atau profesor juga diharapkan calon tersebut tahu apa yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan jadi ada proposal penelitian yang ingin dikerjakan dalam lima tahun ke depan di bidang pendidikan diharapkan calon menyampaikan pedagogical portfolio jadi menyampaikan pandangan masing-masing calon tersebut tentang proses pendidikan atau proses pedagogik kemudian apakah sudah mengikuti professional development courses kemudian apa yang sudah dilakukan untuk pengembangan kursus dan pendidikan course evaluation dan bila memungkinkan melakukan penelitian di bidang pendidikan juga di bidang yang terakhir kajian third mission itu partisipasi dalam manajemen dengan leadership apakah memegang posisi leadership kemudian partisipasi dalam kerja komiti dan bekerja sama dengan sektor lain jadi semua aspek ini yang harus dituliskan dalam proposal dan akan dinilai secara eksternal jadi proses pada saya sendiri pada tahun 2011 saya mendapatkan posisi asosial professor ini kemudian step yang terakhir dalam jenjang akademik ini adalah professor jadi sama juga seperti tadi di bidang pendidikan di bidang penelitian dan bidang ilmiah cuma poin-poin yang dinilai untuk profesor ini lebih subjektif jadi misalnya untuk bidang ilmiah tadi dikatakan untuk asosial professor 15 publikasi tapi untuk profesor harus ekstensif tapi tidak jelas batasannya apa jadi kriteriannya menjadi lebih kabur tapi lebih ekstensif yang dinilai mungkin ini saya lewatkan saja jadi kita juga berusaha membimbing banyak mahasiswa dari berbagai negara juga ini beberapa mahasiswa bimbingan saya yang saat ini sedang aktif beberapa penelitian di Indonesia dan beberapa di negara akhiran ini slide terakhir saya tadi kita sebutkan mengembangkan karya akademik di universitas dunia satu hal yang cukup penting adalah melakukan kerjasama dan membimbing mahasiswa S3 juga nah satu tesis S3 yang saya lihat main aktifnya tentunya mahasiswa proses S3 itu 2, 3, sampai 4 tahun dan harus melakukan penulisan 4 paper jadi minimal 2 harus sudah di accept atau di publish sebelum bisa mengajukan defense untuk tesis S3 belum defense masih harus menulis sesuatu yang kita segerikan dalam bentuk cover story jadi bentuknya menjadi satu buku nantinya nah proses S3 di UMEA itu sendiri mulai dari proses presentasi proposal kemudian pada akhir tahun kedua ada meeting review setelah tesis selesai ada pre-defense seminar jadi untuk melihat apakah tesis sudah layak untuk di defense kemudian melakukan defense pada waktu defense komite yang ada itu adalah satu orang oponen dan 3-5 komite evaluasi jadi oponen itu adalah orang yang akan mendiskusikan tesis tersebut dengan mahasiswa biasanya berjalan antara 1-2 jam kadang bisa sampai 3 jam kemudian komite evaluasi akan menilai performance mahasiswa berdiskusi dengan oponen dan akan memberikan penilaian akhir apakah mahasiswa lulus atau tidak nah tentunya kalau lulus pada sore hari masih semua mempesta jadi beberapa riset saya saya kira saya lewatkan saja yang sedang saya kerjakan di sini global sections sekarang pada saat ini saya memegang posisi untuk chief editor dibantu dengan beberapa editor lainnya nah mungkin terakhir saya yang perlu saya tekankan di sini bahwa saya menampakkan kesempatan yang cukup baik di sini dalam jurnal global section itu untuk membantu rekan-rekan yang ada dari negara-negara lain juga terutama karena dalam global section kita mengenal program yang disebut dengan mentorship program jadi tidak seperti dengan jurnal-jurnal besar lainnya dimana kalau kita submit artikel mungkin dalam waktu 24 jam dalam waktu 48 jam akan ditolak kalau tidak sesuai dan biasanya alasan penolakan adalah keterbatasan space atau tempat untuk publikasi tapi di kita kita akan merevaluasi bila artikel tersebut memang memiliki potensi tapi belum sampai pada kualitas publikasi kita akan mengolokasikan satu orang senior editor untuk membantu peneliti untuk mengembangkan paper tersebut pada tahapan yang lebih lanjut jadi tidak kita tolak mentah-mentah tapi kita bantu dulu bila bisa dikembangkan akan kita pertimbangkan untuk publikasi jadi saya kira kesempatan kesempatan untuk bekerja di global section ini cukup menarik bagi saya terutama bisa melanjutkan komunikasi saya dengan rekan-rekan dari negara-negara lain juga rekan-rekan junior mungkin yang peneliti-peneliti awal yang ingin mengembangkan karirnya mempublikasi paper-nya sehingga bisa kita bantu juga dalam proses ini saya kira itu Prof. Adi Utarini mungkin mohon maaf agak terlambat beberapa menit saya akhiri presentasi saya dengan ucapan terima kasih saya lewatkan mohon maaf ucapan terima kasih saya aturkan terutama kepada fakultas kedokteran UGM karena dari sanalah karir saya tumbuh dan saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan basis yang cukup buat Prof. Stiwau dan Prof. Lauswana yang telah berperan sebagai mentor saya selama 15-20 tahun ini rekan-rekan yang ada di Fakultas Kulturan UGM serta Umi University yang cukup membantu selama proses keluarga karyu ini dan juga tentunya keluarga saya saya aturkan terima kasih juga karena mungkin sudah banyak keluhan-keluhan kalau saya kerja sampai malam sama dengan juga banyak rekan-rekan dari Gajah Pada juga seperti itu saya akhiri terima kasih dan selamat siang terima kasih Pak Nawi ini masih kita lanjutkan dengan tanya-jawab sebentar ya Pak Nawi iya silahkan baik langsung saja Bapak Ibu kita buka untuk pertanyaan kita ada waktu 5 menit selamat menikmati